Bismillahirrahmanirrahim Jika sudah bertemu dengan pasangannya, datang syahwatnya, maka hadirkan nilai ketakwaan kepada Allah Bagaimana caranya? Ta'aruf, lamar dia Ta'aruf Tak kenal maka tak Ta'aruf Tak kenal maka tak sayang Tidak harus kenal itu, selalu sayang Pak Bupati kenal dengan istri tetangga, kan tidak harus sayang Tak kenal maka ta'aruf Ta'aruf, kenali Setelah kenal, kemudian berikan maharnya Quran surah keempat, ayat keempat Lalu masuk ke pernikahan Quran surah ke-30, ayat ke-21 Paling kiri sebelah bawah Jangan mau bu ya Anak-anak, adik-adikku yang belum menikah Saudara-saudari akhwat Jangan tergoda dengan rayuan-rayuan laki-laki yang tidak jelas Yang kena virus dilanisme Dilan Hati-hati Awas, hati-hati Hati-hati Jangan tergoda dengan kata-kata Sayang, sama abang yuk, naik motor berdua Enak Motor mirip berdua, seakan dunia nggak ada Jangan terjebak Katakan kepadanya Bang, aku tidak mau motor Aku hanya ingin nama aku dituliskan dalam buku nikah kita Cota Yang penting bukan motornya bang Yang penting BPKB-nya Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua Terjebak Baik Itu yang penting Hadirkan pernikahan Quran Surah ke-30 ayat 21 Setelah menikah, belajar kemudian Bagaimana cara membagi tugas Ini tugas suami Ini tugas istri Muncul Quran Surah ke-4 Ayat 34 Paling kiri sebelah atas Ini kebanyakan sudah berumah tangga Nggak paham tugas Suami mengerjakan tugas istri Istri mengerjakan tugas suami Nggak dipelajari Akhirnya muncul persoalan di rumah tangga Kata Al-Quran banyak masalah Bukan karena nggak bisa ngatasin Karena tidak kenal tugasnya masing-masing Coba Bapak lihat Ini menarik nih Pak, Bu Di Quran Laki-laki semua disebutkan cuma dengan satu nama Kalau sendirian Rojul Kalau banyak kan Rijal Tapi perempuan beda Kalau sendirian Dia disebut dengan Mar'ah Kalau banyak kan disebut dengan Nisa Maka muncul Quran Surah An-Nisa Tapi menariknya ketika dibawa ke rumah tangga Itu dijelaskan Kata Allah Kenapa disebut dengan Rijal Dari kata Rajulun Seakhir dengan kata Rijlun Punya pegangan yang kuat Punya fondasi yang kokoh Sifatnya yang tegas Tegak Kata-katanya punya aura kebaikan-kebaikan Yang punya sifat kepemimpinan Laki-laki itu begitu Kekuatan Tegas Kemapanan Punya sandaran Suara menggelegar Makanya ciri-ciri fisiknya beda Jadi kalau ada laki-laki suaranya gemulai Maka akan berkurang sifat kelaki-lakiannya Makanya orang yang suaranya gemulai Dilarang jadi imam Bisa bahaya Orang takbir Allahu Akbar Ini takbir Allahu Akbar Siapa yang jadi mangkuk Saya pernah Di Tripoli Tahun 2008 Dapat kunjungan Yang datang Menpora Menpora dulu kan pada berkumis semua tuh Cerita Ustaz Saya datang Ada acara di satu hotel di Jakarta Begitu saya masuk Saya pengen ke toilet Saya cuci tangan di wastafel Samping saya pemuda Rambut cepat Badannya tegap Luar biasa Tiba-tiba dia gak bisa nyalain wastafel Nanya sama saya Eh mas Gimana cara nyalain ini Wah Saya cuma nyalain langsung keluar Saya katanya Jadi kalau sikap rujulia Ketegasan Kekuatan Kekal kepemimpinan Hilang Maka akan berkurang sifat kelaki-lakiannya Makanya di surat Yusuf Laki-laki diibaratkan seperti mentari Matahari Apa matahari? Fungsinya memberikan sengatan Sengatan perlindungan Mengeringkan pakaian yang basah Di suami itu Kalau istri diganggu Sengat yang ganggu Keluarga diganggu Sengat Berikan perlindungan Tapi saat istri basah Ada air mata di pipinya Keringkan air mata itu Dengan kata-kata yang paling menyenangkan Gitu Sayang Kenapa? Jangan sendirian lah Kalau mengalirkan air mata Rasanya aku pun tak kuat untuk begitu Ini Handphone baru Masya Allah Note 9 Datang Sebaliknya perempuan Kalau sendirian disebut dengan marah Tapi kalau banyak Kan disebut dengan Nisa Ini yang jarang banyak orang tahu Marah itu Kalau sendirian dari kata Muru'ah Punya tiga sifat Sifat pertama Adalah sifat yang senang Dengan keindahan Makanya jangan heran Kalau ibu-ibu senang tampil indah Pengajian Seragam Arisan Seragam beda Mau keluar Lihat bapak Sedikit agak lecek pakaian Pak Ganti Karena senang dengan keindahan Laki-laki berbeda Biasa saja Tapi yang kedua Awas hati-hati Perempuan Senang dengan sifat-sifat kehormatan Jadi tampil indah Dan terhormat Makanya wajar Kalau kadang-kadang Mau ke pengajian Nanya sama Antum Ini dahsyat Pak Besok ada pengajian Ustaz Adi Bajunya yang mana ya Yang putih Atau yang merah Kita jawab Yang putih bagus deh mah Ah kayaknya yang merah deh Tuh Nanya tapi sudah punya jawaban Merah Masih mending kalau dipakai Begitu keluar Ijo Jadi biasa kadang-kadang nanya Tampil indah Tampil terhormat Tapi anda jangan lupa Awas bu ya Hati-hati Ada peringatan di surat An-Nisa Kalau sudah kumpul Banyakan Berubah namanya dari Merah Menjadi Nisa An-Nisa Kenapa disebut Nisa Apa artinya Nisa bu Halo Apa artinya Nisa pak Sabian Bukan Nisa itu bukan perempuan Nisa itu bukan wanita Nisa itu perempuan Perempuan Satu orang disebut marah Kalau kumpul-kumpul disebut dengan Nisa Kenapa ibu-ibu Kalau kumpul disebut dengan Nisa Dari kata Nasa Apa itu Nasa Sifat yang gemar Mencurahkan apa yang dirasakan Di kalau perempuan itu sudah kumpul Kadang suka cerita Saya gak nyebut gosip bu ya Cuman suka cerita Tapi masalahnya Kadang yang diceritakan Keadaan rumah tangganya Kumpul judulnya pengajian Ditanya Aduh jang apa kabar Baik Kamu bagaimana Sehat Keluarga bagaimana Baik Suami bagaimana Disitu masalahnya Uuuuh Bunchu Nenai